Semenjak pedagang kaki lima difasilitasi perjualan di kawasan Tanah Abang, pendapatan pedagang di Blok K Pasar Tanah Abang merosot drastis hingga 80 persen. Hal ini akibat dari semakin sepinya pembeli. Nggak jadi malas naik gitu, malas naik ke sini. Tadinya kan kebanyakan naik ke atas dan ke sini. Semenjak ada PKI, ya pada kesana lah. Para pedagang juga merasa diperlakukan tidak adil. Lantaran para pedagang kaki lima tidak dikenai retribusi, dan diberi fasilitas tenda. Sementara mereka harus membayar retribusi 150 ribu rupiah per kios setiap bulannya. Selain itu, sejumlah fasilitas yang dulu digunakan untuk menarik minat pengunjuk juga sudah tidak lagi dioperasikan. Para pedagang di Blok K dulunya adalah pedagang kaki lima dari kawasan Stasiun Tanah Abang yang sudah direlokasi. Namun meski sudah ditawari pindah ke bawah untuk perjualan, mereka tidak mau. Saya walaupun ditawari untuk tinggal di bawah, untuk pedagang di bawah, cara saya juga nggak mungkin. Nggak mungkin saya turun ke bawah. Nggak mungkin atau nggak mau? Nggak mau. Kan saya udah komentar ini. Itu jalan. Kalau saya masuk juga berarti saya adalah orang yang dolim dong dengan terhadap diri saya sendiri. Kita ngomongin pasar yang di jalan, tapi kita juga masuk. 21 Desember lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merilis kebijakan penataan kawasan Tanah Abang. Pemprov DKI Jakarta putuskan akan fasilitasi PKL dengan tenda dan satu lajur jalan di kawasan Tanah Abang. Selain itu, Pemprov juga akan sediakan bus Transjakarta gratis bagi para pengunjung yang hendak mengeksplorasi wilayah ini. Kebijakan tersebut diklaim untuk mendorong Tanah Abang menjadi pusat perekonomian yang kelak akan setara dengan Grand Bazaar di Istanbul, Turki. Tim Liputan melopotkan untuk NET.